Sosok yang menyerupai Hawk, tapi jauh lebih mengerikan dan lebih kuat. Siapa lagi kalau bukan Abomination? Karakter ini dimunculkan dalam film The Incredible Hawk 2008 silam, dan yang mengejutkan dia akan kembali muncul dalam dua proyek MCU yang akan datang. Sebelum kalian kembali menyaksikan Abomination yang meramaikan kisah MCU, akan lebih baik jika kalian saksikan kisah sepak terjang karakter ini dari awal kemunculannya sampai terakhir kali karakter ini terlihat. Selamat datang di Marvel Indo, dan kali ini kita akan kembali mengingat kisah dari Emil Blonsky yang akhirnya menjadi Abomination, sosok monster brutal yang gila kekuatan. Pastikan kalian tonton sampai selesai, karena ada beberapa informasi yang tidak kalian dapatkan jika hanya menonton filmnya saja. Seperti biasa silahkan subscribe bagi yang belum, dan jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Emil Blonsky lahir pada 1 Maret 1971 silam di Rusia, namun dia dibesarkan di Inggris. Setelah dewasa, dia kemudian bergabung dengan marinir kerajaan dari Angkatan Bersenjata Inggris. Karena kinerja yang bagus, dengan cepat, dia dipromosikan dan mendapatkan pangkat sebagai kapten. Meskipun memiliki track record yang luar biasa, Blonsky menolak untuk dipromosikan menjadi kolonel, dengan alasan dia ingin menjadi pejuang selama dia bisa. Meskipun usianya sudah mencapai 39 tahun, Blonsky menolak untuk membiarkan tubuhnya melambat, dan terus berusaha menjadi salah satu pejuang paling tangguh di Angkatan Bersenjata. Kemudian, selama misi Black Ops di Amerika Selatan, dengan tujuan menjatuhkan kartel teroris, Blonsky dan timnya malah menemukan basis teroris tersebut sudah hancur berantakan, tanpa adanya tanda-tanda dari serangan senjata api. Blonsky kemudian menemukan seorang anak laki-laki yang bernama Miguel, anak itu menceritakan ada seorang pria Amerika yang menemukannya saat tersesat dan membawanya ke pangkalan. Namun, pria itu diserang oleh pemimpin teroris, dan yang mengejutkan, pria itu berubah menjadi monster yang mengerikan. Blonsky kemudian terlihat bingung setelah mendengar cerita dari anak tersebut, dan kisah ini diceritakan dalam komik khusus berjudul The Incredible Hawk, The Big Pictures. Singkat cerita, Jendral Thaddeus Ross menemukan lokasi Bruce Banner yang sedang menyembunyikan diri di Rio de Janeiro, Brazil. Dia kemudian memerintahkan Jendral Joe Greller untuk membentuk tim tempur khusus agar bisa menangkapnya. Karena misi ini dirasa berbahaya, mereka kemudian merekrut Blonsky menjadi pemimpin dalam operasi ini. Jendral Ross berniat untuk membawa Banner keluar dengan cepat secara diam-diam. Pria itu memutuskan untuk tidak memberitahu Blonsky tentang kondisi Banner yang bisa berubah menjadi Hawk. Dan Blonsky serta timnya hanya diperintahkan menangkap Banner ketika dia sedang lengah. Namun, di sisi lain, Banner sendiri sudah bersiap untuk kemungkinan yang tidak terduga. Dia mengetahui penyergapan tersebut dan mampu menghindari tentara Blonsky, namun sayang wajahnya terlihat oleh Blonsky saat dia mencoba melarikan diri. Blonsky kemudian mengejar Banner melalui jalanan-jalanan sempit yang ada di sana, memaksa Banner untuk berlindung di pabrik minuman ringan tempat dia bekerja. Blonsky merasa ini adalah kesempatan yang bagus karena dia berhasil memojokkan buruan mereka. Namun sayang, di dalam tempat tersebut terlihat ada sosok monster mengerikan yang sedang mengamuk di dalam. Di dalam kegelapan, Hawk mengobrak abrik pabrik tersebut, melemparkan beberapa preman jalanan dan menghajar anak buah Blonsky yang senjatanya tidak berguna, bahkan tidak mampu menembus kulit Hawk yang tebal. Blonsky kemudian memiliki rencana. Dia naik ke tempat yang lebih tinggi dan mencoba menghentikan monster itu sendirian, dengan menembaknya menggunakan senapan serbunya. Setelah merasa serangannya sia-sia, dengan cepat dia menyadari bahwa dia bukanlah tandingan dari monster yang kuat tersebut. Hawk kemudian berusaha membunuh Blonsky dengan melemparkan benda besar ke arahnya sebelum akhirnya dia melarikan diri. Sementara Blonsky memandang dengan tatapan penuh dendam. Setelah pertempuran itu, Blonsky kembali untuk melaporkan misinya kepada General Ross. Blonsky disini marah karena General Ross tidak memberikan semua informasi tentang Hawk. Blonsky semula menganggap misi mereka untuk menangkap Bruce Banner gagal, setelah kemunculan dari monster hijau yang menyebabkan Banner bisa melarikan diri. Namun General Ross memotong pembicaraan Blonsky dan mengatakan bahwa monster itu adalah Bruce Banner sendiri. General Ross tidak melanjutkan penjelasannya tentang Hawk dan memerintahkan pasukan untuk kembali melanjutkan pengajaran terhadap Bruce Banner. Tidak lama kemudian, Blonsky kemudian bertemu kembali dengan General Ross. Dalam kesempatan kali ini, General Ross kemudian menjelaskan informasi penting mengenai Hawk. Monster itu diciptakan secara tidak sengaja dalam percobaan yang terinspirasi oleh penelitian peningkatan Bio Force Militer pada era Perang Dunia Kedua, atau singkatnya penelitian yang terinspirasi dari eksperimen Super Soldier. Mereka melanjutkan pembicaraan dan membahas mengenai usia Blonsky yang semakin tua, yang otomatis memperlambat kinerjanya saat melakukan misi. General Ross kemudian bertanya, bagaimana cara membantu Blonsky agar membuatnya lebih kuat? Dengan keinginan balas dendam yang lebih besar, setelah dipermalukan oleh Hawk dan kekuatan milik Hawk yang dirasa menarik, Blonsky kemudian mengajukan diri sebagai subjek uji coba untuk menangkap Bruce Banner. Satu-satunya hal yang diinginkan oleh Blonsky adalah mendapatkan kekuatan seperti yang dimiliki oleh Hawk. Jenderal Ross kemudian menjelaskan bahwa Blonsky akan menerima dosis kecil dari varian yang direplikasi dari serum Super Soldier buatan Dr. Abraham Erskine, yang sempat digunakan untuk Project Rebirth, dan jika terjadi kesalahan, Blonsky akan ditarik dari misi. Blonsky kemudian menerima suntikan, termasuk suntikan yang sangat menyakitkan ke dalam sum-sum tersebut. Hasilnya, dia mendapatkan kekuatan tambahan, kecepatan, dan kelincahan yang meningkat jauh di atas manusia biasa. Setelah mendapatkan serum Super Soldier, Blonsky kemudian memimpin serangan terhadap Bruce Banner di Universitas Culver. Ketika Bruce Banner tertangkap, Blonsky menyaksikan pria itu berubah menjadi Hawk yang luar biasa dan menyebabkan kehancuran besar-besaran kepada pasukan tentara yang menyerangnya. Dalam momen ini, General Ross kemudian memerintahkan Blonsky untuk menyerang Hawk. Karena kemampuan yang sudah ditingkatkan, Blonsky memutuskan berhadapan langsung dengan Hawk. Dengan lincah, dia menghindari serangan kuat lawannya yang jauh lebih besar sambil mengeceknya di saat yang bersamaan. Namun, Hawk masih jauh lebih kuat dan ketika Blonsky kehabisan amunisi, dia terpaksa melarikan diri. Blonsky memancing Hawk supaya masuk ke dalam jebakan, di mana pusat komando operasi strategis menggunakan meriam Stark Sonic untuk mencoba menangkapnya. Tetapi Hawk berhasil membebaskan diri. Ketika Hawk terus menghancurkan lebih banyak peralatan militer, General Ross kemudian memanggil helikopter untuk membunuhnya dan meminta Blonsky untuk berhenti melawan monster itu. Namun, Blonsky mulai mengabaikan perintah dan peringatan dari Ross karena dia terobsesi dengan kekuatan Hawk. Dalam upaya untuk menilai seberapa kuat kemampuan milik Hawk, Blonsky berjalan ke arahnya dan mengecek Hawk untuk memberikan pukulan terhebatnya. Hawk kemudian merespon dengan tendangan kuatnya, menyebabkan Blonsky yang angkuh terpental sangat jauh sampai menabrak pohon, mengakibatkan sebagian besar tulang-tulang dalam tubuhnya hancur berantakan. Pria itu mendapatkan luka fisik yang parah yang biasanya membuat seseorang dirawat di rumah sakit dan tidak dapat bergerak selama bertahun-tahun, terjebak dalam keadaan koma atau bahkan meninggal seketika. Namun, karena efek dari varian serum super soldier yang disuntikan kepadanya, tubuhnya bisa pulih seketika dalam waktu kurang dari 24 jam dari luka yang sangat parah tersebut. Jenderal Ross kemudian mengunjunginya, dan saat dia bertanya bagaimana kondisinya sekarang, Blonsky menjawab dengan mengungkapkan keinginannya untuk mengejar Bruce Banner sekali lagi. Dan untuk mendukung misinya, Blonsky diberi dosis kedua dari serum super soldier dengan takaran yang lebih besar. Dosis kedua ini meningkatkan kekuatan tubuhnya dan kekuatan penyembuhannya, tapi efek sampingnya mulai terlihat. Tulang punggungnya mulai berubah dan terlihat menonjol, serta yang mengerikan serum itu membuat Blonsky semakin haus akan kekuatan seperti hoax. Blonsky tidak memberitahu Jenderal Ross tentang perubahan ini, dan malah melanjutkan misinya untuk menemukan Bruce Banner. Mengetahui lokasi Bruce Banner yang sekarang berada di New York, Blonsky kembali memimpin tim penyerang untuk menangkapnya. Dia berusaha memaksa Banner agar berubah menjadi hoax. Blonsky mengabaikan perintah langsung dari Jenderal Ross dan menyerbu ke ruangan tempat Banner berbicara dengan Samuel Stern dan ada Betty Ross juga di sana. Blonsky melempar anak Jenderal Ross itu keseberang ruangan sebelum dia menyerang Banner. Sementara itu terlihat Banner yang sangat lemah setelah menjalani prosesi pengambilan sel-sel darah yang kemungkinan besar mencegahnya untuk berubah menjadi hoax sekali lagi. Merasa buruannya sudah tidak menantang, Blonsky kemudian marah dan menghajar Banner. Akhirnya Bruce Banner dan Betty Ross berhasil diamankan. Keduanya ditangkap dan dibawa pergi untuk diinterogasi oleh Jenderal Ross. Sementara itu Blonsky mengetahui adanya transfusi darah yang mengandung radiasi gamma yang sudah diambil dari tubuh Bruce Banner. Karena menginginkan kekuatan yang serupa dengan Hawk, Blonsky kemudian menuntut agar Stern memberinya transfusi darah milik Bruce Banner. Samuel Stern sendiri tidak terburu-buru dan memilih memperingatkan Blonsky bahwa kombinasi formula Super Soldier dan darah milik Bruce Banner akan menjadi kombinasi tidak terduka yang bisa mengubahnya menjadi Abomination. Namun Blonsky yang sudah di luar kendali dan gila kekuatan memilih tidak peduli dengan efek sampingnya. Dan karena dipaksa, Stern kemudian memberikan transfusi darah tersebut. Sesaat kemudian, Blonsky bermutasi menjadi sosok Abomination. Makhluk mengerikan dengan tubuh yang lebih besar dari Hawk dan terlihat tulang punggung yang mencuat keluar. Dia kemudian menghantam Stern dan melarikan diri ke jalanan sambil menyerang pasukan militer yang sebelumnya adalah rekannya sendiri. Setelah mendapatkan kekuatan Super yang bahkan lebih besar dari Hawk, Abomination mulai mengamuk melalui jalanan Harlem untuk mengetes kekuatan barunya yang seperti dewa. Dia menantang pasukan manapun yang berusaha untuk menghentikannya. Di sisi lain, Bruce Banner tidak yakin apakah dia sudah menghilangkan Hawk sepenuhnya dari tubuhnya atau kekuatan tersebut masih tersisa. Karena merasa memiliki tanggung jawab atas Abomination, dia kemudian melompat dari helikopter dalam upaya untuk memicu kembali transformasinya menjadi Hawk. Dia kemudian muncul dari selokan di bawah jalan setelah berhasil berubah menjadi Hawk. Akhirnya, Abomination dan Hawk terlibat dalam pertempuran brutal di Harlem di mana Abomination mendominasi pertarungan karena memiliki kekuatan yang lebih besar. Bahkan Hawk sampai menggunakan mobil yang digunakan sebagai sarung tangan tinju dalam upaya untuk mengalahkan makhluk itu. Namun, kekuatan Abomination sangat besar. Dengan mudah dia menendang Hawk sampai terlempar ke bangunan gedung. Abomination kemudian mulai mencari Hawk untuk kembali bertarung. Tidak tinggal diam, General Ross kemudian memerintahkan helikopternya untuk menembaki Abomination. Menyebabkan monster itu menjadi marah. Abomination kemudian mengincar helikopter yang dinaiki Ross sementara Hawk mengejarnya dalam upaya untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam helikopter itu. Akibat membawa berat yang di luar kapasitas, helikopter itu jatuh dan menewaskan semua orang yang ada di dalam kecuali General Ross dan putrinya yaitu Betty. Namun, Abomination masih selamat dari kecelakaan itu. Dia masih terus menyerang Hawk dengan segenap kekuatannya, memojokannya ke dinding dan mencegahnya untuk menyelamatkan Betty. Dalam kondisi ini, kekuatan Hawk malah semakin tumbuh akibat kemarahannya dan bisa lepas dari serangan Abomination. Dengan cepat, dia mematikan api yang nyaris membakar Betty hidup-hidup. Di saat Hawk merasa kelelahan akibat pertarungan singkat mereka, Abomination kemudian mengambil rantai yang panjang dan bersiap untuk membunuh General Ross serta Betty yang masih terjebak di dalam reruntuhan. Namun, Hawk yang sangat marah bisa membalik keadaan dan mengalahkan Abomination. Dia bahkan mencegiknya sampai nyaris mati menggunakan rantai. Setelah melihat Betty yang menyuruhnya untuk berhenti, Hawk kemudian melepaskan cengkramannya dan tidak jadi membunuh Abomination. Makhluk mengerikan itu kalah dan Hawk melarikan diri dari kejaran militer. Setelah kalah melawan Hawk, Abomination kemudian dibawa ke penjara dengan keamanan tingkat tinggi yang disebut dengan The Vault. Lokasi ini berada di Barrow, Alaska dan dibekukan dalam sel cryo mirip seperti para Winter Soldier. Di sini, Abomination dijaga ketat oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di bawah pengawasan General Ross. Hanya Agent S.H.I.E.L.D. dengan pangkat tinggi seperti Bill Coulson yang mengetahui informasi rahasia ini. Kemudian, ketika tahap awal pembentukan Avengers, Dewan Keamanan Dunia berencana untuk membebaskan Blonsky karena menganggapnya sebagai pahlawan perang setelah mengorbankan dirinya dalam upaya menangkap Hawk. Mereka bermaksud untuk memasukkan Abomination ke dalam Avengers. Tetapi S.H.I.E.L.D. tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena mereka mengetahui sifat Blonsky yang jahat dan haus kekuasaan. Berkat kesepakatan dari Agent Bill Coulson, Jasper Sidwell, dan arahan dari Tony Stark, General Ross kemudian menolak untuk membebaskan Blonsky dari penjara dan sebagai gantinya, Bruce Banner dipilih untuk menjadi anggota Avengers. Dan itulah kisah dari karakter Abomination yang terakhir kali kita lihat 2008 silam. Sudah dipastikan, Abomination akan kembali muncul dalam serial Seahawk yang saat ini sedang dibuat dan jangan lupa Abomination akan memiliki wujud yang berbeda dari sebelumnya. Entah bagaimana, dia bisa muncul dalam film Shang-Chi dengan penampilan yang lebih akurat dengan komiknya. Dalam sebuah wawancara, sutradara dari Shang-Chi yang bernama Destin Daniel Cretton mengatakan alasan perubahan Abomination ini adalah akibat evolusi yang dialaminya selama bertahun-tahun. Dia masih sangat kuat dan mengerikan tidak ada bedanya dengan performanya dari film The Incredible Hawk. Wah, semakin menambah penasaran mengenai karakter awal dari warah laba MCU ini. Terakhir, kalian sendiri lebih suka dengan penampilan Abomination versi lama atau versi barunya? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Silahkan like video ini jika menurut kalian informatif dan menghibur. Subscribe bagi yang belum dan Marvel Indo Out sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!